Kali Doni kawasan yang cukup dikenal di Palembang. Apalagi di kecamatan Kali Doni ini ada pabrik pusri, pabrik pupuk kebanggaan uang Palembang. Kali Doni dimulai dari namo kampung kecik yang sekarang benyelma jadi namo kecamatan. Bahkan dulu sebelum pemekaran Kali Doni jadi salah satu kecamatan terluas di Palembang. Tapi tau gak kalau dibalik namo asal-muasal Kali Doni ini ternyata nyangkut namo suatu kawasan yang ada di dekat benua Australia. Cak mana ceritanya asal-muasal namo Kali Doni? Pah kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang C.B.C? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini kita akan mengulas mengenai asal-muasal namo Kali Doni. Kali Doni saat ini ialah namo dari sebuah kecamatan yang juga kelurahan yang miliki cerita berbeda dengan karakter tempat di sana. Umumnya penamuan wilayah nyangkut keadaan alam, keadaan masyarakat, atau lainnya. Yang menariknya Kali Doni ini awalnya adalah namo sebuah kampung kecik yang kemudian dijadikan namo kelurahan atau desa yang lebih luas yang akhirnya menjadi namo kecamatan. Padahal kalau diperhatikan, kelurahan yang ada di kecamatan Kali Doni ini pecah bukit sangkal misalnya yang berasal dari namo suatu bukit tertinggi di Palembang yang pernah ada walaupun sekarang titik pastinya jadi misteri. Namo kelurahan Seis Layur, Seis Lais, dan Seis Lincah yang berasal dari namo-namo sungi tuho di kawasan itu. Bisau jadi pengambilan namo Kali Doni dikareno ke popularitas namo yang dikenal masyarakat saat itu ialah Kali Doni. Atau juga karno posisinya yang lebih di tengah dibanding dengan kelurahan lainnya. Untuk Mang Dayat itu jadi pertanyaan. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Nah Mang C.B.C. Mang Dayat lagi ada di depan PT. Pupuk Sriwijaya. Masuk di kawasan Kali Doni dan siapa sangko kalau kawasan ini jadi rame ca ini sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meski kini aku jauh darimu. Namun di hati selalu rindu kamu. Oh alam dan indah menghiasi kotaku barembang. Balik lagi ke namo Kali Doni. Sebenarnya apa asal-mu asal namo Kali Doni? Namo Kali Doni dikatok ke namo baru. Diprediksi muncul pada tahun 1950-an. Namun dikenal tahun 1970-an. Hal ini disebabkan adonnya pengaruh yang dimulainya pada masa Orde Baru. Saat turunnya Soekarno, para pendukung Soekarno banyak yang pindah ke daerah ini. Karno adonnya perpindahan inilah membuat desa Kali Doni menjadi berkembang. Asal-mu asal namo Kali Doni berasal dari namo pemukiman yang dihuni oleh beberapa keluarga yang umumnya berasal dari Jawa. Mereka ini adalah wong-wong yang berasal dari bekas pekerja di Kali Donia Baru. Atau bahasa gitunya New Shale Donia. Berlokasi di sebelah timur benua Australia. Karno dari Palembang sekitar 6.500 km. Karno dihuni oleh penduduk bekas pekerja Kali Donia Baru. Disebutlah daerah ini dengan Kali Doni. Nah, cak mano para penduduk ini pacak ke Kali Donia? Dan terus ngapo pacak ke Pilembang? Indah surya, membayu senja, deru angin, secukkan hati, mengingatkan kampung halaman, disanalah, aku kan pulang. Pada tahun 1853, daerah Kali Donia Baru ini dikuasai oleh Perancis. Perancis kemudian mendatangkan penduduk Eropa ke sini untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. Di waktu bersamaan, Perancis jalin kerja sama dengan Belando yang datangkan wong asing dari Jawa sebagai pekerja di Selai Donia Baru. Pengiriman dilaku ke beberapa tahap. Pada 16 Februari 1896 dikirim hanya 170 orang. Kemudian dilanjutkan rentang tahun 1933 sampai 1939 sebanyak 7.800 pekerja. Para pekerja ini dengan sistem kontrak. Kontrak lima tahun yang dipekerjakan di sektor perkebunan, pertambangan, dan juga asisten rumah tangga. Alam dan emak menghiasi par lembang Tidurkanku dalam pelukan Berdasarkan data konsulat jenderal Indonesia untuk Selai Donia Baru, Sejak tahun 1896 sampai 1949, pengiriman tenaga kerja mencapai 19.510 orang. Kemudian pada tahun 1952, terjadi pemulangan besar-besaan yang akhirnya tersisor sekitar 2.000 uang yang menetap di Selai Donia Baru. Para pekerja yang balik ke Indonesia sebagian tidak balik ke kampung halaman. Mereka terus merantau menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau mangcek-bicek jalan-jalan ke daerah lain dan ketemu daerah lain dengan namu Kalidoni, Jangan heran, bisa jadi memiliki latar belakar sejarah yang sama. Dikarenakan pemulangan dari Selai Donia Baru ke Indonesia sekitar tahun 1950-an, Jadi wajar baik kalau Kalidoni berkembangnya pada tahun 1970-an. Mungkin pada tahun 1950-an, penduduk pendatang ini baru bagian awal membuka kampung ataupun lahan. Lamo-kelamoan ada yang datang dan menetap. Sampai jadilah Kalidoni yang sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi mangcek-bicek tadi mangdayat menelusuri cari tempat kantor Kalidoni, kantor kelurahan Kalidoni. Harapannya mangdayat kemungkinan mungkin tempat pertama kali pendatang yang dari Kalidonia itu disitu. Ternyata pada saat mangdayat datang ini, lokasinya agak-agak di ujung, agak jauh kantor kelurahannya itu. Sudah itu masih agak ke awal-awanya, masih tempat kosong. Jadi logitanya sih tidak mungkin, kalau sekarang kondisinya seperti itu. Apalagi yang namanya dulu datang ke sini tahun 1955-an masih sepi, tidak mungkin ke ujungnya. Pasti agak ke depan. Jadi mangcek-bicek, kalau kita datang dari arah Patal atau PTC ya, jalan Brigjen Abdul Rozak itu menuju ke arah Pusri. Kalau lihat dari Rambu Lalu Lintas, panahnya itu dari perempatan Sikojo itu belok ke kiri. Nah itulah Kalidoni, itu kalau dari panahnya di perempatan Sikojo, mangdayat juga tidak menemukan tete-tete atau kemungkinan rumah-rumah Lamo ataupun bekas awal luasannya Kalidoni tadi. Karena yang mangdayat itu, rumah-rumah yang paling tua itu paling yang rumah-rumah tentara. Jadi masih efek-efek dari Sikojo tadi. Memang kalau dilihat sejarahnya kan Sikojo itu lebih tua dibanding dengan Kalidoni. Sikojo lebih dulu ado. Dulu pernah, dari jaman Jepang pun, dari tahun 40-an pun, disitu sudah jadi lantasan pacu pesawat, kan? Kalau dilihat Sikojo. Kalidoni perkembangan setelah Sikojo. Jadi yang tertua itu memang mangdayat jinggok di pangkal-pangkal Kalidoni, cuma rumah-rumah tentara itu. Sampai ujung pun mangdayat telusuri tadi, akhirnya sampai ke perbatasan kecamatan Sematangborang, mangdayat juga tidak menemukan rumah-rumah yang dibangun estimasi tahun 60-70 atau 80-an tadi. Yang adanya tetap rumah-rumah baru sepertinya di atas tahun 90. Atau tahun 90-an lah. Gak ya tahun 80-an beda, tidak terjingok tadi. Jadi, tetap Kalidoni itu untuk mangdayat pribadi, masih menjadi satu misteri. Sebenarnya, di mana tetapnya itu? Nah, kalau mangcebicek mungkin ada informasi, apa namanya, satu rawasan di Kalidoni itu, atau misalnya di daerah Mano, RT Bravo, atau di Jalan Apo, yang banyak etnik Jawa tinggal di situ. Karena rato-rato, pendatang eks-pekerja dari Kalidonia itu, adalah dari etnik Jawa, umumnya, sebagai mesak. Nah, tapi itu tidak langsung semerta-merta, di situ tidak di awalnya. harusnya dihukum juga, kalau menurut Mangdayat, adanya, misalnya di mana dulu pernah, rumah-rumah tunggu tadi, di situ. Nah, mungkin itulah titik-titik dari Kalidoni awalnya, titik 0-nya itu. Nah, kalau mangcebicek mungkin ada informasi, tolong dibantu ya, di kolom komentar. Dan, jangan lupa, subscribe channel Mangdayat. Demikianlah video Mangdayat. Mudah-mudahan video ini, pacak nambah kasana pengetahuan kita, tentang Palembang. Kalau Mangcebicek senang dengan video Mangdayat, tolong klik like, dan komentarnya juga. Share juga, kalau menurut Mangcebicek bermanfaat. Support channel Mangdayat, dengan men-subscribe, dan klik tanda loncengnya. Channel Mangdayat, siko-sikonya channel Baso Pelembang, dengan mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena Palembang khususnya, dan Sumatera Selatan, pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi, ataupun video, Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah, Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Meski kini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindukanmu. Tidurkan ku dalam pelukang. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Terima kasih.